musik 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 assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat? alhamdulillah sehat mas wah rapi banget kamu on time lagi sukses disiplin mas ngomong disiplin kesana sukses tuh harus disiplin mas disiplin kamu dari mana tadi? biasa mas cuci piring juga tadi cuci piring pake baju begini pengusaha sukses kayak gini mas tuh ini kan sudah di acara kita nih acara yang ditunggu-tunggu kaum muda acara apa mas? kaum muda nunggu ini kalau gak muda gak boleh ini acaranya gak boleh, harus muda-muda yang kreatif yang kreatif cakep kreatif inovatif edukatif masih banyak oke mas langsung aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yudha ks saya yantaro kita jumpa lagi kita jumpa lagi dalam acara yang ditunggu-tunggu pemisahan nabawi tv yang budiman acara apa tuh? keifa haluk alhamdulillah pemisahan nabawi tv yang budiman dimanapun anda berada acara ini pasti anda tunggu-tunggu di rumah kenapa? karena acara ini sangat menginspirasi inspirasi yang bintang tamunya berarti ini perlu inspirasi kreatif kreatif ngomong-ngomong bintang tamunya siapa? ini punya bintang tamu yang mau dateng mas bintang tamu yang mau dateng apa ini tas apa ini? ini kalau gak tau kreatifitas anak bangsa kayak gini kamu itu ngambil apa? pinjem punya pak sahal siapa itu malu toh masuk muda gak mau usaha tapi ngambil barang milik orang lain ini pinjem masuknya pinjem apa enggak? pinjem namanya malu ngasih pangkes sama itu gak siapa namanya siapa? sahal firdaus sahal? sahal firdaus sahal itu sahal itu apa artinya? kalau firdaus saya tau mas, kalau saya gak tau firdaus surga ada lagi firdaus punya rambut ya kan hahahaha eh ini pengusaha atau apa ini? ini dia seorang anak muda yang kreatif punya usaha dan bisa mendirikan perusahaan sendiri namanya tuh nawafactory gak kamu kok tau ini loh tau saya ini hostnya disini tapi gak tau internet jaman sekarang mas lalalala kaya kaya loh eh toh gak usah lama-lama kita panggil saja ya kan kita panggil bilang tamu kita ini terkenal duduknya Persilatan lu lu gak ini sahal ini siapa? oh seorang kreatif kita lu ngapain gak persilatan persilatan siapkah masuk disini ngapain iya iya salah berarti lanjut aja salah 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 kamu eh kamu panggil tuh oke kita langsung aja panggil mas sahal firdaus kami persilahkan masuk silahkan mas silahkan mas 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 sebelum duduk saya ngomong kaya fahaluk saya menjawab alhamdulillah pakirian oke gak usah kubi mas gak usah kubi mas ambil awas dulu ambil awas mas sahal kaya fahaluk alhamdulillah monggo saya ngomong mas tau kamu duduk mas tau kamu duduk mana sini saya mas kan sama-sama ganteng mas saya manggil apa nih mas aja ya mas aja boleh mas ya udah tau nama kita kan mas yudha mas yanto mas sahal firdaus sebelum saya ngomong saya pengen tau penasaran dari tadi sahal firdaus artinya apa itu nama dulu ya iya jadi alhamdulillah dikasih nama nama sahal firdaus sama orang tua jadi sahal itu artinya mudah mudah nah firdaus itu surga yang utama itu jadi mudah masuk surga iya doanya orang tua seperti itu amin nama ya harus bagus mas mudah masuk surga amin kreatif punya usaha sendiri mudah wah lengkap sudah lengkap mas langsung ya saya pengen tanya-tanya masalah masalah usahanya kan kalau gak salah namanya kan nawafaktori nawafaktori saya pernah baca-baca dari tadi kan baca sebelum acanya dipulai ini kayaknya usaha ini berawal dari hobi iya hobi yang menghasilkan rezeki toh hobi dapat rezeki dapat uang iya kan masih mudah lagi bisa cerita gak sedikit oke tentang ini ya usaha awal iya bisa menjadi usaha gitu nah benar jadi dulu pas ngendiri nawaf kita ngeliat kan banyak orang-orang pribumi di Indonesia lah gitu kita pengen suka buat kerja di tempat asing segala macem sedangkan kalau kita ke mall-mall aja orang pribuminya ya paling kerjanya seperti apa gitu nah ada inisiatif lah tumbuh dari saya sama partner teman-teman kita kenapa orang lokal orang pribumi kita gak bisa nyiptain sesuatu yang emang nanti ya kliennya kalau perlu orang asingnya jadi klien kita nah jadi ya seperti itu aja yang akhirnya kebetulan bisa nya apa nih kita bisa nya ngedesain bisa nya fotografi bisa nya editing yaudah kita diriin kreatif agensi lah gitu sampai akhirnya nanti kita punya tim yang banyak yang akhirnya kita emang ngebantu anak-anak pribumi dulu oh jadi ini berawal dari keinginan sampean memang atau hobinya kan ngomong-ngomong nih ya kan pernah gak dulu sebelum bikin usaha ini kerja di tempat orang lain di perusahaan atau di bank atau di kantor jadi kulih berarti mas ya perusahaan orang lain kan kulih mas kalau punya usaha sedih pos bener-bener gimana pernah gak kalau perusahaan lain pernah waktu itu tapi bukan kerja gitu jadi kebetulan kan baru 2 tahun lulus gitu nah dari pas lulus langsung bikin awa gitu kita kembangin awa nah sebelumnya paling kita kerja waktu itu Suman Magang lah PKL gitu dan yaudah kita cuma tahu sistemnya gimana dan akhirnya kita pikir-pikir dari pada ngelanjutin kerja atau bikin usaha yaudahlah bikin usaha gitu nah emang disitu emang fase-fase berat banget lebih memilih kerja yang emang penghasilannya tinggi apa wira usaha yang emang duitnya berapa sih paling gitu tapi kita settle kita coba yaudahlah mungkin dikit gitu ya mungkin temen-temen berfikirnya ya dulu pun perusahaan sukses yang udah 10 tahun mungkin masa-masa tahun pertamanya emang sulit gitu nah emang tahun pertama ini yang cukup sulit bagi kita dan yaudah berani deh berwira usaha berani mas berani berwira usaha eh orang mau buka usaha itu kan dibutuhkan kenekatan ya pak istilahnya ya butuh modal butuh ilmu tuh jelas itu mas ya tekad bulat hati sampean ini mau bikin usaha itu apa apakah bonek saya maju tempur mau usaha rugi atau apa usaha belakangan apa ada dukungan dari temen apa umi mesti doanya umi segala macam oke kalo dulu dukungan pertama jadi gini jadi ada fase dulu ketika kuliah kita misalnya ngeliat temen nih wah kita masih naik angkot temen-temen udah naik motor wah keren lagi motornya gitu kan kita masih pakai angkot terus temen-temen naik motor sampe dulu naik apa masih naik motor mini naik motor mini naik motor mini gitu ke kampus ketok ke atas nah terus ada keinginan ya aduh kayaknya enak mungkin kalau punya motor lah atau enggak bajunya baru segala macam nah ini asib seperti itu saya acuin ke orang tua mau dong kerja lumayan buat nambah biaya kuliah nah kebetulan emang pas bayaran kuliah ini mama ya agak ada kesulitan lah gitu nah mama kesulitan akhirnya cobalah ya udahlah kamu kerja gitu udah beli kerja nah di minggu yang pertama saya nyoba tuh masukin ke aplik ke satu kedua ketiga gitu hasilnya mau tau mas 2 minggu kemudian diterima semua Alhamdulillah gitu 2 minggu diterima semua diterima semua terus balik lagi ke orang tua ma alhamdulillah diterima gitu tapi ke orang tua ya duhal kamu kayaknya jangan kerja deh gitu kamu mau kayak papa kamu dulu gitu udah kuliah terus kerja akhirnya gak jadi apa-apa juga ya udahlah mama bantu sedikit-sedikit deh buat kamu kuliah sampai ke belakang yang sebenernya pas-pasan lah adek ada dua saat itu sampai akhirnya mah kayaknya gak jadi kerja deh pengennya wira usaha aja deh ah ya itu mama setuju gitu dukungan orang tua doa orang tua itu umi ya misalnya mungkin kalau mama saat itu bilang udahlah pilih aja salah satu oke nih yaudah gak bisa masalah 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 buku tahunan ya kalau gak salah kan berawal dari buku tahunan bener gak usah ini nah bisa diceritakan sedikit gak apa itu buku tahunan itu apa kok bisa berawal dari buku tahunan ini gimana jadi kebetulan pas masih kuliah eh pas masih SMA saya panitia buku tahunan gitu panitia buku tahunan terus akhirnya kuliah yang kira-kira masih bisa kita kerjain apa sih gitu nah saya terjun bikin buku tahunan karena udah pernah ada pengalaman waktu masih SMA gitu nah buku tahunan itu sebenernya kita tahu buku yang emang itu bisa ngerangkum temen-temen SMA kita gitu temen-temen SMA yang nanti kalau ada Reoni kalian nomor teleponnya dimana ya iya ada datanya semua mas ya dulu suka nih sama guru ini karena dia baik ah mau ngasih kadoa udah sukses nah alamatnya ada di buku tahunan gitu alamatnya ada di buku tahunan jadi berawal dari sebuah buku tahunan mas ya nah tau kamu tanya enggak tanya mas kan ini mungkin usaha gini kan modalnya mungkin lumayan nih mas gede mas apa modalnya ini pinjem utang apa modal denggol aja ini mas apa ya kalau modal mungkin ee modal denggol pastinya kan jawab aja mas iya siapa tau sama yang ngomong ini kan enak saya oh tau dari bank ini bisa minjem saya gitu loh mas ya modalnya kalau dihitung berapa ya hmm berapa mas ee 150 ribu lah jadi modalnya awal jadi gini ee dulu kan kebetulan ayah ayah itu emang fotografer ayah fotografer jadi pas kita mau konversasi foto ada alat ayah minjem komputer udah tersedia di rumah nah 150 ribu itu paling idealnya untuk cetak proposal kita waktu itu nah buat majuin pertama nah itu jadi ee uang masuk satu ya kita muterin buat project kedua cetak dan emang lebih ke finance banget sih jadi ngaturnya biar dari awal prosesnya sampai akhir nutup semua gempa 150 ribu wow sekarang omsetnya gak tau yah awal-awal nanti kita tanya aja omsetnya mas 150.000 jadi mampu aduh udah kawasnya toh Mas, jangan kemana-mana ya Pemisah Nambali TV Jangan kemana-mana Tetap di KW Haluk Masih di KW Haluk Oke Pemisah Nambali TV Yang beriman Di sambil saya masih ada Sahal Firdaus Mas, ngomong-ngomong Yang itu kemana? Gak tau deh kemana Langsung kemana Maaf Mas ya kan Saya kasih uang sedikit biasa Lagi-lagi galau Mas, Sahal Langsung aja ya Ngomong Nawa Factory Itu nama perusahaannya kan Apa artinya Mas? Nawa Factory Jadi Nawa Factory Dulu kan emang Pasti tuh bikin usaha Kira-kira nama apa yang cocok Gitu kan Nawa yang cocok Terus karena kebetulan latar belakang desain saya Kita pengen cari nama yang Udah lah Dikit aja katanya Gitu Nah kata-kata yang keluar adalah Nawa Nah Nawa sendiri filosofinya Kalau dalam bahasa Jawa Itu artinya sembilan Gitu Karena sepuluh milik Allah Sembilan cukup sampai sempurna aja Tapi yang paling sempurna Udah lah Kita gak usah Ngelewatin itu Gitu Nah kemudian dalam bahasa Bima Itu artinya nyawa Nawa 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 Nah ntar ada huruf Y-nya di tengah Dalam bahasa Bima Bima N-D-T sana Nyawa Nyawa Jadi kita pengen karya ada nyawanya Nah Terus yang terakhir itu Nawa itu Niat Nah Jadi setiap karya yang kita hasilin Emang harus ada Niatnya dulu deh Gitu Harus sempurna Gitu Harus sempurna Dan terakhir Ada nyawanya Nah Namanya Nawa Kemudian kalau kita bikin Nawa-nawa-nawa Kayaknya gak enak nih Pengennya Nawa kreatif Nawa studio Atau Nawa apa gitu kan Yang berhubungan sama agensi gitu Tapi Udah lah main stream Kita pengen Bikin nama ya Yaudah lah yang lain Kita coba pake nama Factory Yang artinya Kita di dalamnya adalah Anak-anak yang emang Ada nyawanya Pabrik nyawa Pabriknya sempurna Dan pabriknya niat Nah itulah Masya Allah Nawa Factory itu Diambil dari Asti-Asti-Asti itu Bentar mas Saya mau panggil Yangtoh dulu Toh Yangtoh Oh iya mas Masya Allah Yangtoh Yangtoh Ambil ini mas Ada tamu Jangan ditinggal tinggal Sebentar mas Saya ini Tadi Heran nih mas 150 ribu Bisa Usaha Ini mas Ini mas Ini mas Ini mas Ini mas Ini mas Ini barangnya sama ya mas Iya Saya kan harus Cari tau mas 150 ribu Bisa sebesar ini Jadinya mas Keren ga mas Saya boleh liat mas ya Boleh Ini apa nih mas Itu Itu produk Bukut Tahunan Ini penonton Ini penonton Ini penonton Ini penonton Ini penontonnya Bukunya nih Kayak begini nih Ini buku tahunan mas ya Tapi ini kok food travel mas Jadi buku tahunan itu ada konsepnya lah Ya kayak beginilah Hasil karyanya Mas Yang di Yang diunggulkan dari Nawa Factory sendiri Ini apa ini Gitu Kalau yang diunggulkan dari Nawa itu Pertama kita Kan mungkin banyak lah Kompetitor buku tahunan dari kita Yang kita tau Tapi Nawa Factory disini pengen Ecclusive secara Case Secara packagingnya Gitu Jadi mungkin dulu Kalau misalnya Pop apa namanya Buku tahunan itu yang diandung Ada pop up nya Gitu Ada case dari karton Nah kita bener-bener pakai Gramatur yang bener-bener Dari kulit asli Kulit sintetis Terus pakai solid food Nah itu yang jadi keunggulan kita Dari kulit asli mas Ada sintetis yang lebih banyak Tau tunjukin ke penonton tak Ini penonton nih Ini penonton nih Ini ada database guru Ini guru ini mas Eh kenapa Bikin kebanyakan buku tahunan dimulai dari sekolah mas Kenapa mau lainnya dari sekolah Buku tahunannya Bikin ya Karena apa ya Karena masa-masa yang paling menyenangkan Ya di sekolah gitu Masa-masa paling indah mas Itu lagunya Sama namanya Chris ya Chris ya mas ya Mas ini kulit asli ya Itu sintetis kebetulan Sintetis Jadi semua desain ini Yang desain siapa mas Apa ada timnya Apa sama sendiri yang desain Kalau untuk yang desain itu Kita kan punya ada Bagian kreatif Bagian produksi Nah kebetulan itu Kalau misalnya dapat brief Kak kita temanya Vintage Gitu nah Vintage diterjemahin sama Anak kreatif dulu Oh yaudah kreatif itu Eh vintage itu Layoutnya seperti ini Packagingnya seperti ini Nah baru dimasukin ke anak produksi Gitu Jadi udah ada sistemnya lah Sekarang kalau matikan buku di Nawal Oh gitu Ngomong-ngomong Yang berkecimpung di Dalam perusahaan Nawal Factory ada berapa orang mas? Kalau untuk yang berkecimpung itu Secara administratif ada sekitar 20 orang Gitu Tapi kadang-kadang Laut pekerjaan makin banyak Makin banyak Nah ada 10 orang yang ada freelance lah Gitu Jadi total sekitar 30 30 termasuk sama ya? 30 termasuk Security juga udah dihitung? Security nya gak ada kebetulan Loh gak ada security? Gak ada Loh nanti apa-apa ya gimana perusahaan Oh berarti percaya sama malaikat mas Bagarnya pakai malaikat mas Masya Allah Nah buka aja apa itu? Ini packagingnya bagus banget mas Nah ini bukunya dari kulit Ini dari kulit ini? Kulit semua ya mas ya? Kulit apa ini mas? Kulit apa ya? Kulit sintetis sih Oh kulit sintetis Sintetis tau masak padak kamu itu Kirain mas Mas Kalau bikin begini kan harus Jumlah minimal Minimal berapa mas? Kalau minimal itu Misalnya saya punya sekolah nih Misalnya SMA Berapa gitu ya SMA kosong 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 Saya pengen bikin nih Ya pengen bikin Buku-buku tahunan Minimal berapa? Kalau untuk minimal Kita pemesanan itu Minimum ada Dari 60 60 buku Sampai yang paling banyak Ke atas 500 lah 500 buku? 500 ada Tergantung lainnya lah Tebalnya? Tebalnya itu kan ada gramatur Jadi kalau misalnya yang muridnya Sampai 500 itu Ya ketebalannya sampai 150 gram aja Gitu biar lebih tipis Gitu Tapi kalau yang Halamannya dikit Ya kita bisa dikasih Ketebalan 250 150 gram itu tebal kertasnya? Tebal kertas Usah pikir tebal ini Ya jadi muat banyak lah Muat banyak Jadi agak tipis tapi tebal Gitu Kalau yang Muridnya pemesanan dikit Ya kita ngasih kertas yang tebal Biar agak sebanding Ketebalannya Nah Kliennya mas Kliennya mana aja Yang pernah Luar negeri? Dalam negeri? Ya mungkin Atau yang dari Australia Atau dari mana Siapa aja mas Yang pernah bikin Kalau klien Jadi kan Kita kan dikenal emang buku tahunan Gitu Untuk buku tahunan sendiri Kita disini Ya sampai ke Bogor juga ada Ada Alazar Smarekon Terus kemudian ada Alizar Ada SMA SMA-SMA 70 Kemudian SMA 22 Dan banyak lah Total 45 sekolah lah tahun kemarin Gitu 1 tahun 45 sekolah? 1 tahun 45 Padahal perusahaan ini berdiri dari tahun 2014 14 Sudah 2 tahun berarti mas 2 tahun Nah jadi gini Kan pas usaha itu Semester 3 kuliah 2012-an gitu Nah pas dari 12 ini tuh kayak emang Frekuensi kerja sama kuliah tuh terbatas banget Cik Semester 3 kuliah Semester 3 kuliah Semester 3 kuliah Saya ingin tanya gak? Usia mas ahli ini berapa? Sekarang Kalau usia sekarang 24 Ya udah mas Masih muda toh Udah punya usaha toh Udah punya usaha Udah punya karyawan mas Karyawan 230 tadi mas Usia 35 kan udah Aduh toh toh 24 mas ya Alhamdulillah 24 24 berkecimpung usaha sendiri nih sekarang Udah punya karyawan 30 Tuh gak kepingin kamu Enggak kepingin mas Makanya ini saya harus belajar banyak tentang Kamu tanya Jangan diem aja kamu tanya Ya saya tanya nih mas ya Pas dulu saya nyari pertanyaan mas Mas Lumbuyanto nanya pertanyaan Ambil nyari-nyari Iya memang orangnya agak lelen Selain buku tahunan Yang dibikin apa aja mas? Oke Kalau selain buku tahunan Kita kan dari market yang sama Dari market yang sama Dari market yang sama Nakasema Untuk dari market itu Kita ada yang namanya Prom Night Juga bisa Apa mas? Prom Prom Kemudian ada Su17 gitu Itu yang geraknya emang bidang IO Nawafest Nawafest Nah ini jadi lebih ke arah pengembangan usaha sih Nawafest Terus kemudian ngerjain IO Kemudian ada Nawafactory bukunya tahunannya Ada Nawalens Lebih ke arah wedding praweddingnya Yang di fokus ke fotografi Bentar 9 jutaan Nawafactory itu ada berapa bidang? Lebih ke arah ketemu adek kakaknya lah Jadi Nawafactory ini punya 6 adek kakaknya Jadi Nawafactory tadi Nanti ngomongnya Nawafactory punya ibu berarti? Kemarin Punya Saudara kandung Ada saudara kandungnya sekarang Jadi ada Nawafactory, Nawafest, Nawalens gitu Nah tapi yang emang yang diunggulin pertama-tama Nawafactory dulu Nawafactory paling atas Paling atas Begitu itu ada nanti namanya Nawafactory Nah tadinya mau kaya gitu Tadi Nawafactory ada Nawafactory ini, Nawafactory ini Tapi ternyata Jangan kaya gitu Lebih baik Nawafactory ketemu saudaranya Jadi ada yang sebanding Nah kita sekarang punya bapak Bapaknya Nawakreatif Oh tetep dinaungan Nawafactory gitu maksudnya mas? Ya gitu lah Nah ada ya Tetep dinaungan Nawafactory tetep Nawak itu sama wedding itu akan ada ya kan? Nah masa nih Mas eh toh kamu tanya apa tuh? Ini kan bikin usaha pasti ini ada kendalanya nih mas Kendala apa saja yang dihadapi Nawafactory ini ketika bangun usaha Atau pernah gak sih gak dapet klien segala macem gitu? Kalau kendala yang berarti ya Kalau kendala yang berarti ya mungkin ketika ngebangun usaha kan udah 6 tahun gitu Dan yang jadi kendala itu pertama ada teman-teman kita yang royal nih Yang royal ikut nawas segala macem Tapi belum tentu juga mereka tuh komitmennya sampe akhir Nah itu yang agak susah bagi kita Karena manajemen itu kan kita buat dalam jangka panjang Buat 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Tapi baru 1 tahun dia komitmennya udah beda lagi Nah itu yang bikin sulit kita Karena ya kita ngejalanin sama-sama harusnya kita compact dong sama-sama Tapi pas di akhir kenapa kita beda visi Nah ini yang bisa jadi permasalahan Itu kendala-kendala internal mas ya? Internal Ngomong masalah kendala Pastikan ada solusinya Tapi saya gak pengen tau nanti aja solusinya Kira-kira nih omset perbulan mas Cari usaha nawafactory.com nih Jadi gini Kalau untuk omset perbulan kita gak ada Karena kan omsetnya dari per tahun gitu Jadi kalau omset bulanan itu kan dari tender-tender Kayak wedding, mungkin ada yang event segala macem Tapi kita biasanya menghitung tender itu per tahun Karena buku tahunan kan jadi porosnya kita Nah satu periode itu buku tahunan Nah satu tahun kita ambil contoh tahun kemarin aja Tahun kemarin itu sama proyek dari BUMN juga pernah masuk Itu totalnya sampai 2,5 M lah M mas 2,5 M Miliar Miliar Berawal dari 150 mas 150 ribu Modal 150 ribu Sekarang omsetnya setahun 2,5 M Kepengen gak mas? Enggak Ini saya bayangin kalau dibeliin sapi dapat berapa Kalau sapi Kalau kambing dapat berapa Cendol lebih banyak lagi Cendol lebih banyak lagi Ngomong-ngomong masalah cendol Penonton Kita bukan ngomong masalah cendol Ngomong lebih banyak lagi nanti Jangan kemana-mana Tetap di KAIWAHLUK Masih di KAIWAHLUK Alhamdulillah Ulang semangat KAIWAHLUK Alhamdulillah Penonton Nafawi TV yang bagaimana Langsung Mas Ahal Mas Ahal 150 ribu Masih penasaran saya ini Penasaran kan? Penasaran 150 ribu Apalagi 2,5 mas Berapa kali lipat gitu Iya berapa kali lipat Dibuat apa aja 50 ribu Teritanya seperti apa sih? Ya Jadi kalau Kita anggap modal lah 150 ribu itu modal Jadi kalau kita ngomongin modal Orang pasti bilang Aduh pengen bikin usaha nih Ya kan modalnya gak ada Gitu Selalu orang nanya Emang modalnya berapa gitu Nah disini Kebetulan modal saya Enggak cuma berbentuk kominang Gitu Jadi ada modal yang emang Sifatnya Lebih mahal daripada uang Koib Enggak ya? Enggak loh Insya Allah gak ada Amin 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 Jadi gini Modal itu yang pasti Ketika emang kita Pengen berkomitmen Bikin usaha Atau kita ngebentuk sesuatu Yang paling mahal itu adalah Parter kita Orang-orang yang Eh kita mau bikin usaha nih Misalnya mas Ikut bikin usaha yuk sama saya Aduh boleh deh ikut Gitu kan Tapi gak ada duitnya Aduh gak mau saya Bener gak? Gitu Bener gak? Yang paling mahal adalah Mas ayo mas ikut Kita susah bareng-bareng Seneng bareng-bareng Mau gak? Nah itu modal yang paling mahal Jadi Komitmen gitu Komitmen bareng-barengnya itu Nah dibantu lagi 150 ribu itu Lebih ke arah operasional Karena kebetulan kan Orang tua juga Nge-support sedikit Dan emang Lebih ke arah Gimana caranya Efisiensi budget Terus Aset nomor satu Gitu Nah 150 ribu berkembang Tahun pertama Omset bisa sampai 300 juta Kemudian sampai 75 juta Dan seterusnya Berarti Membangun temen yang solid Bisa memajukan perusahaan Nah itu contohnya Kayak kamu begini Bisa buka usaha sama saya Siap Siap Percaya dulu Mas percaya Mas Insya Allah percaya Mas Mau buka cuci pering Gak laku Gak bakal aku Yang nyuci Mungkin yang nyuci Masnya Masnya yang ngitungin uangnya aja Nah itu saya mau Itu saya mau Ya pantesan gak percaya Gak percaya Tuh kamu mau tanya apa Ini tanya Nah tadi kan strategi Untuk mengatasi masalah Kan belum nih mas Kalau ada masalah Itu gimana Bener Kalau ada masalah Dari kita Pertama Kita tim Biasanya coba introspeksi dulu Gitu Karena Ketika emang udah Sama-sama Berkomitmen Untuk jadi besar Gitu ya Ada setidaknya Egoisme Yang harus kita ikhlaskan Egoisme Egoisme Gitu misalnya gini Ayo dong Nanti Nanti lo yang fotonya Lo yang ngedesainnya Lo yang gini 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 Aduh gak mau gue Capek Nah ada sedikit yang harus direlakan Nah seperti itu Emang harus Di briefing setiap hari Kira-kira Jangan sampai permasalahan-permasalahan kecil Itu mencuat jadi besar Jadi masalah lagi yang lebih besar Gitu Jadi Banyak introspeksi sama tim Terus lebih banyak Positif thinking Terutama sama temen-temen Nah insyaallah masalah-masalah Biasanya udah hilang Amin Gitu saling motivasi lah Saling motivasi mas Positive thinking Positive thinking Positive thinking Kayak acara ini toh Positive thinking Mas Ngomong-ngomong Mas Luh Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak siapa Siapa? Kayaknya temennya ini mas Gak Siapa siapa? Saya Temennya Mas Iya Mas Mas Ya udah saya keluar dulu Luh Jangan keluar dulu Enggak Sampai gue gak ngomong Jadi tadi kalau bawa temen gitu Mas Mas Ginawa Factory ini, di bagian apa Mas Rizal ini? Saya sebagai kreatif, sebagai kreatif dan juga co-founder. Mungkin bisa dibilang kalau sedikit kita bercerita sejarah, awalnya tadi saya pegawainya Masahal, jadi Masahal itu sudah start bisnis buku tahunan dulu. Tapi namanya bukan nama Factory. Dulunya saya pegawainya Masahal. Dulu pegawai? Iya. Sekarang co-founder? Iya. Kok bisa kenal dengan Masahal dari mana dulu? Apakah memang teman sejak kecil, ketemu di jalanan, atau pas sholat jamaah atau gimana Mas? Dulu saya juniornya Masahal di kampus. Juniornya di kampus, karena memang kampus sekitar ruang lingkungan kecil, pertemanan itu aja, jadi oh kenal nih sama Masahal nih. Jadi saya pada saat itu mahasiswa yang memang pengen coba kerja, tapi masih pengen tetap kuliahnya tetap seimbang gitu. Yaudah saya coba. Kayaknya seru nih kalau ngerjain buku tahunan, karena kan pekerjaannya di ruang lingkup siswa-siswa SMA, dan juga anak remaja, seperti itu. Saya memang suka ngejakan apa ketemu yang lain-lain, ya kan ya kan. Karena anak SMA ini kan cari sendiri toh, cari cantik toh. Ya kan. Nah bener. Masahal ini masih muda, ngomong dia ini seniornya. Berarti lebih muda lagi. Lebih muda. Emang usia berapa Mas? 24 tahun. Oh sama toh. Sama mas 24. Sama 24. Mas, sebelum ngomong lebih lanjut, saya mau pengen ngomong ke Masahal dulu ya nanti ya. Dalam hal masalah pekerjaan Masahal, ini kan masalah teman ya kan. Ada nggak kadang cekcok atau apa, nggak sesuai, nggak cocok dengan keinginan dari masalah sendiri. Pastilah namanya orang-orang kreatif kan pasti perbentuan dengan begitu Mas ya. Gimana Mas? Pernah nggak? Sering nggak? Nah kalau untuk masalah-masalah itu sebenarnya sederhana sih gitu. Jadi dulu mungkin pas ketika kita ngerekrut, misalnya sama-sama nih oke deh masuk ke nama semuanya. Ya akhirnya ada konflik-konflik seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bikin ada strukturnya, nah itu bakal bisa ngurangin resiko seperti itu. Struktur perusahaan. Struktur perusahaan. Jadi gini, ketika emang ada masalah, aduh ini nggak sesuai, eh nanti dulu tanya dulu seniornya. Seniornya suka nggak? Kalau senior suka, lanjutin. Senior nggak suka, approve lagi ke atasnya. Ke art director misalnya. Art director sesuai nggak? Kalau nggak sesuai gitu. Jadi kalau misalnya yang di bawah nggak sesuai segala macam, nah emang yang di atas harus lebih jadi problem solvingnya gitu. Jadi masalah-masalah yang katakanlah sesepele, aduh Kak ini kok gara-gara dia jadi seperti ini, kenapa fotografinya nggak sesuai gitu. Nah kalau udah bisa ditangani di bawah ya nggak perlu konflik sampai ke atas. Kayak gitu. Jadi lebih ke arah sistematisnya sih. Sistematis berarti ada alur focatnya mas. Tunggu organisasinya berjalan berarti mas. Bener nggak omongannya? Bener juga. Bener. Mas kalau ngomong-ngomong senior senior, perusahaannya ini seperti apa mas modernnya mas? Apakah seperti di kampus gitu? Ada senior, ada junior, atau diratakan semuanya? Jadi ini, kenapa Now Factory itu cepet banget berkembangnya gitu, 2 tahun. Jadi 6 tahun, terus dari generasi 2014, 2 tahun bisa jadi cepet. Jadi gini, mungkin kita emang masih perusahaan baru, tapi kita coba bener-bener manajerial yang emang sekelas kreatif agensi. Gitu. Kreatif agensi. Jadi, maksudnya senior, junior-senior ini bukan berarti lo senior harus ikuti junior. Bukan. Gitu. Nah, ada yang sistemnya namanya lebih ke arah delegasi dan emang itu sifatnya regenerasi. Gitu. Ketika emang Now Factory mau cepet naik, naik kastanya atau lebih berkembang lebih besar. Nah, regenerasi ini junior harus barang-barang lah, ningkatin perusahaan. Kayak gitu. Susah ya bahasanya? Susah bahasanya. Susah ya? Tapi walaupun susah ya harus kita tangani. Nah, mau tanya apa kamu? Berarti itu apa namanya, kecerdasan bersama dalam menjalankan tugasnya mas. Maksudnya yang junior ngikutin senior juga. Jadi bisa bareng kompak mas. Bener-bener. Pahal aneh gak mas? Gini, Mas Rizal ya. Seorang Salvir Daus ini pemimpin seperti apa sih? Seorang Salvir Daus itu... Gak usah malu-malu mas. Gak apa ya? Kala, pelit. Gak apa-apa. Yang pasti sih kalo pulak pemimpinan sahal ini... Orangnya sangat tolelir. Gimana sih spellingnya ya? Toleril. 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 Toleransi. 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 Nah itu. Toleransi. Nah yang pasti karena juga kan kita... Mempekerjakan orang-orang juga yang memang ingin belajar. Disitu. Disitu. Nilai dari value dari memang kita kerjakan di Now Factory ini adalah... Bukan hanya bisnis. Tapi juga kita mengedukasi orang-orang yang ingin belajar. Karena kan juga kita dekat dengan dunia SMA. Jadi terkadang ada orang-orang... Mantan klien kita nih. Kak kita interesan fotografi. Ya kita merangkul mereka. Buat ayo kita belajar sama-sama disini. Dalam artian. Itu yang bisa jadi hobi yang memang bisa menghasilkan uang buat mereka. Misalkan mereka prefer... Bisa mendesain. Oke. Gabung aja di kita. Nanti kita juga sama-sama belajar. Itu juga bisa jadi hobi yang... Hobi yang... Berbayar juga untuk mereka. Seperti itu. Itu loh. Tuh. Hobi yang menghasilkannya. Tuh. Ya kan. Jadi... Menurut... Seorang Rizal ini... Sal ini pemimpin yang... Toleransi. Nah. Balik lagi ke Mas... Tahal. Ya kan. Nawa Factory ini berarti... Dibuka untuk semua... Kreator-kreator atau gimana mas? Apakah buka lowongannya itu di korang... Atau apa untuk masalah karyawannya? Nah. Ini balik lagi ke Regenerasi. Jadi... Kalau untuk masalah karyawan ini... Kita sebenarnya punya komituan bahwa... Dulu ketika saya emang ngerjain... Awal buku tahunan ini... Saya dibantukan oleh Nawa. Supaya bisa bayar kuliah. Ya kan. Biar bayar saya kuliah semester 3, semester 4... Sampai... Akhirnya... Untuk tugas akhir uangnya. Nah. Sekarang kita untuk Regenerasi ini... Kita emang cari orang-orang yang emang... Ada kesulitan finansial. Nah ini mungkin yang jadi berkah juga ya buat kita. Jadi... Orang tua dari masing-masing tim kita... Ngedoain supaya... Ya... Semoga di kantor nanti aman deh. Kerjaannya banyak ya anak. Gitu. Jadi... Ada orang-orang yang punya keterbatasan finansial. Dia pengen kuliah tapi gak ada uang. Tapi jago ngerizain. Ada orang yang mungkin... Pengen beli sesuatu buat dirinya sendiri. Kebutuhan pribadi gak cukup. Akhirnya tapi dia punya kemampuan. Nah kita ngerekrut mereka. Potensi anak muda bisa jadi... Benefit. Buat perusahaan secara besar. Kita dapet keuntungan. Mereka juga dapet dibantuin keuntungannya. Kayak gitu. Berarti simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Artinya apa? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Bener mas. Betul banget. Betul lagi. Betul lagi ya. Gagap. Ngomong-ngomong masalah simbiosis mutualisme. Ya. Jangan kemana-mana penonton Nabawi TV yang Budiman. Tetap di Kaifahalut. Alhamdulillah. Masih di Kaifahalut. Alhamdulillah. Oke. Pemisah Nabawi TV yang Budiman. Dan dimanapun anda berada. Sahal. Mas Rizal. Kita suruh duduk disini. Kenapa ini mas? Loh. Ada permainan menonton. Ada permainan. Ada game. Masalah kan udah berteman lama. Sama Rizal. Berpartner. Kita sudah berpartner lama. Tapi jangan sampai menjari cinta loh mas. Ya. Sama jenis. Jangan. Ya. Berarti jeruk makan jeruk. Boleh ya. Oke. Pas aja. Tuh kasih tau. Kasih ini. Mas gini salatnya. Nanti saya kasih pertanyaan. Tulis ya. Jawabannya tulis. Abis tulis ditutupin aja. Tutupin sini ya. Gini mas ya. 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 Pakai apa jawabnya? Oh pake ini tau. Oke. Mas Zal siap-siap. Jawabannya harus jujur. Jangan sampai ketahuan. Terus. Ini gimana nih? Tetisnya. Ya tadi tadi tuh. Tanya dulu. Oke. Saya tanya sama mas Rizal. Nanti biar dijawab. Nanti abis itu pertanyaannya saya tanya sama. Oke. Ya dijawab. Kita cocokkan. Apakah memang benar-benar teman. Sidup sematian. Solved mas. Solved. Sama istri dong sidup sematian. Bukan mas. Tidak apa. Di partner commitment selamanya kerja. Mas Rizal siap? Siap. Pertanyaan pertama. Apa makanan yang paling tidak disukai mas Han? Tulis. Yang besar. Makanan yang tidak disukai. Yang tidak disukai mas Han. Dujuan semuanya ya. Pasti ada yang enggak kok dujuan semuanya. Sesuai yang bersih banyak kan dujuan semua. Raku sih mas. Batu enggak dujuan pasti mas. Tulis mas. Apa ya? Dujuan apa ya? Saya enggak tahu sama temannya kok. Tulis. Jujur. Jujur. Tulis aja mas. Tulis. Enggak apa-apa. Cireng. Jujur. Bukok panjang ya? Iya. Jawab! Makanan yang tidak disukai mas. Siapa yang mas. Apa ya? Kok apanya sih enggak tahu. Kalau makanan yang sukain sih sebenarnya jarang makan sayur sih. Karena gak suka banget. Berarti jawabannya apa? Sayul 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 Tuh Aka jawabannya ini Aka Singkong Singkong mas Singkong ini sayul tuh Ini kan bawangnya kan singkong Oh iya Ubi ya salah Kan kalo ada daunnya masih bener mas Kalo ada daun-daun Berarti pertanyaan satu salah Salam Oke Kali Itu bukan pertanyaan yang salah Kumpetin lagi Tanya kedua Ditinggarkan ini Dengarkan ya Apa kebiasaan jelek mas sahal Kalo lagi Sewot atau marah Nah Tingit tingit Apa kebiasaan sahal Kalo lagi sewot atau marah Apakah digijari Apakah kepanjang tempur-pundurin Gak tau saya Kalau melotot bisa Jelas mas Gak apa Sabar mas ya Iya Iya Pulang lewat mana nih mas Rizal Hati hati mas Bisa kebiasaan ya Jawabannya apa mas Kebiasaan kau lagi marah apa Mas sahal Jujur jawabannya Jujur Kalo lagi marah sih Apa ya Lebih cuek aja sih Cuek dalam pertanyaan Udah lah Jadi jawabannya Cuek atau diem Cuek atau diem Diem atau Cuek Cuek atau diem Angkat toh Jawabannya Tidur Tidur Salah Wah jawabannya Tidur Salah lagi Tidur 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 Salah dua Salah dua Ini berarti tidur Eh Polpay mana tau Ini katanya soulmate mas Salah Soulmate salah terus Oke Soulmate nya kreativitas Ini salah ini Salah dua Ya kan Pertanyaan ketiga Dengarkan baik-baik Penonton juga Dimana tempat Favorit masjahal Kalau sedang Libur Atau jalan-jalan Atau Vakansi Jalan-jalan Vakansi Kalau ga salah Mas ya Mas ikutnya ya Rekreasi Ya rekreasi lah Itulah Oh panjang banget Ini ada 10 kali Nah Wiss Jawab Jujur Jujur mas Jangan Boong Boong itu Awal dari Ketidak suksesan Bener gak Bener Jawabannya salah Kalau lagi Fakansi Luan pengennya Paling Karena emang Di Jakarta doang Paling kita ke mall Daerah Kasab Langka Kota Kasab Langka Kota Kasab Langka Kota Kasab Langka Jelur burut mas Salah gini Kota Kasab Langka Jelur burut Jelur burut Angkat jawabannya Oke oke Tunjukkan di kamera Iya Oke Kota Kasab Langka Itu doang tempat mainnya Berarti benernya pas waktu jalan doang ini mas Jalan bareng Jalan bareng Bareng gandai kan Gak Dimiring dulu Orang kaya jalan-jalan di mall Beda sama saya Gimana mas Pasar Itu kemulia juga cuma modal parkir doang Masya Allah Mas kemerempat Pertanyaan Apa musik kesukaan dari sahal Fulldown Aduh apa ya Keroncong boleh mas Ada banyak ya Satu Gak ada banyak Jawabannya harus jujur Oke 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 Ini bisa dijawab Nyebutin bandnya boleh Atau lagunya boleh Silahkan Oke Lagi mumpung Lagi masa-masa Kasmara ini lebih Sekarang lagi tenang Hei Hei Gak tau nih Kaspa Pengen ikan nanti Eh jawabannya Jawabannya Lebih senang lah Karena lagi tenang Kahitnya Itu Groove band saya kecil loh mas Siapa pokoknya namanya Siapa ini Ayo Siapa nama Diyunu Diyunu Jawabannya tuh Dianggap tuh Jawabannya Silahkan dianggap Kahitnya Nih Kahitnya Nih Kahitnya Ini gak ada Harus kejujuran ini Kahitnya Dua sama ya Dua sama Oke Yang kelima Siapa nama teman perempuan Siapa nama teman perempuan yang sekarang lagi dekat dengan Sahal Fridaus Sahal Fridaus pengusaha muda sukses Ya coba coba Eh 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 Ini gak boleh disini nih Oh boleh Boleh Ini ditayangin di Asia Tinggal Iya Mulai manusia Singapore Semuanya tayangin Sampai kisau daerah Bia TV ini mas Ya kan Dicarap tuju Siapa Namanya Amel Atau Amalia Namanya Amalia Amal Jariah Amal Jariah Amal... Amal Jariah Oh Amel Amal Jariah Amal Jariah Apa yang kaya itu Apa sih Saing ini bisnisnya Amal Jariah Amel Amel Amal Jariah Loh balik Loh balik mas Oh iya Masya Allah Alhamdulillah Iya Ketau banget Ketau kan Ingin saya dihalalkan Amel Insya Allah Amin Jangan lama lama mas Amal Oke Pertanyaan Yang Kenapa Pernahkah Sahal kejauh ini patah hati Kalo pernah Dengan siapa Tulis Kalo ini langsung dijawab Sepertinya Ya langsung Ya langsung dijawab Patah hati Kalo patah hati Kayaknya ini Amel cinta pertamanya Sahal Dan Mungkin akan jadi terakhir Masya Allah Oh Jadi jawabannya Tidak pernah patah hati Gitu Mas Mas Hal ini gak pernah pacaran Apa ya Ya karena emang udah lebih konsen kesini Bener mas Udah lah Gitu mah Gak usah Gak usah Jadi mas Fitnah mas ya Fitnah Tuh Apa lagi tuh pertanyaan tuh Pertanyaannya Siap mas ya Ini langsung ya Gak usah di Gak usah mas Pertanya begini Simple ya kan Bagaimana Memisahkan Antara Hubungan Pertemanan Dengan Dengan Kerjaan Karena kan udah deket nih Kadang Saling deketnya Akhirnya Ketika ada Konyangan dikit Tuk Misalnya Misalnya gak kalo kalo udah gak pernah saling tepur Kotok-kotokan Nah gimana cara memisahkan mas Untuk ini Antara teman sama Rekan bisnis Bener Jadi kalo untuk ngomongin Perbedaannya gitu Yang pasti sih Kita harus tau bahwa Ketika kita emang Ada kesalahan sedikit Atau kesalahan banyak Bukan kita yang dirugikan Gitu Ada klien yang dirugikan Ada tim kita Nah emang harus commitment di awal Gitu Dan permasalahan-permasalahan ini Kalo ada yang salah Emang harus dibicarakan Gitu Musawarah Musawarah Dan maksudnya Ketika berteman juga ada batasannya Ketika emang temen Udah ini kita mengomongin bisnis Ya boleh diomongin Tapi kalo gak ada ya udah jangan Gitu Nah sebaliknya kalo Bisnis Diluar bisnis ya Rizal Silahkan lah Mau kemana bergaul Sampai mana Tapi ketika Kita emang dalam lingkungan kerja Ya konsisten kita punya peraturan Ada standar operasionalnya Dan Itu ditaatin sama semua tim Gitu Berarti kedewasaan berpikir Berarti mas Iya Mas Mas Ehm Apa sih harapan Harapan dari Mas Sahal ini apa yang perlu mencapai Harapannya apa Harapannya Kalo harapannya mungkin Sesuai dengan Dengan visi misi kita yang pertama Jadi ketika emang No Factor dididikan ini Kita emang mau bantu Bantu anak-anak yang punya potensial Tapi ada kebutuhan finansial Gitu Nah ini yang jadi keberkahan kita Alangkah baiknya mungkin Keberkahan ini gak cuman di Jakarta Kita pengen buka cabang-cabang di regional baru Dan membukain potensi Sampai akhirnya nanti Katakanlah Indonesia udah jadi mea Masyarakat terbuka ASEAN Dan Kita Indonesia dengan tim-tim kita Yang udah dibentuk di beberapa daerah regional Kita bakal ngebantu Indonesia buat naikin PDB nya Anggaran belanja negaranya makin tinggi Itulah yang jauh lagi Dan akhirnya Agensi luar Akhirnya udah keluar lah pelan-pelan Orang lokal dikerjain sama orang lokal harusnya Nah itu sih Mas Mau tanya gak Orang lokal harus dikerjain Orang lokal Menjadi tuan rumah di negeri sendiri Betul Ya tanya gak dong Apa pesan terakhir masa hal ini Eh kamu Gak pesan terakhir Gak pesan terakhir buat pemirsa mas Maaf loh mas Bukan pesan Apa pesan-pesan atau kisih-kisih terakhir Oh iya mas Ya kan gitu Coba siap mas Oke Kalau pesan-pesan terakhirnya Mungkin Ketika emang Kita seneng melakukan sesuatu Kayak Ada orang-orang yang Ketika melakukan sesuatu Aduh saya gak mau kerja nih Kalau gak ada bonekanya gitu Nah hal-hal seperti ini emang harus dikeluarin Dalam artian Ketika kalian pengen berirausaha Jangan sungkan gitu Kemudian Ketika emang gak ada modal Bisa dicari Ketika emang partnernya susah Gitu sebenarnya ada aja Cuma kita kurang jeling Lihat potensi Dan setiap potensi yang kalian punya Harus dikembangin Mumpung masih muda gitu Mau sampai kapan kita Harus bekerja sama orang Dan Bener-bener keterbatasan Finansial ini Bakal kita susah Untuk melakukan apa-apa Itu saja Lebih positive thinking lah Intinya Satu kalimat buat Penonton Atau dua kalimat Yang bisa membangun Toko-toko muda mas Dua kalimat aja Dua kalimat Dua kata mungkin Selalu semangat Selalu semangat Mas ini ada Ya karena ini dua kata Iya iya Apa tuh itu Ini Oleh-oleh dari Kayu Pahlu mas Oleh-oleh Oh itu siapa tuh Ini salah satu Ini saya ini Mas ini oleh-oleh dari Kayu Pahlu Dari program kita Ya kan Ini yang gambar namanya Siapa? Ahmad Pauzi Ahmad Pauzi Dia juga desain grafis juga mas Mas Rida Engga Engga Mas Rida aja aja Nanti aja ya gambarnya Ini Alhamdulillah Bisa gabung nih mas Ahmad Pauzi Ikut Boleh 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 Ini dikasih dulu ya Keren Keren mas ya Oke Mas Rida oke Kalau oke Akan saya tetep program ini Penonton TV Nabawi Yang Budiman Dimanapun Anda berada Ya kan Saya Yudha KS Saya Yantoro Kita sudah mengakhiri acara ini Di acara Kaivalu Bersama Malah sumber kita Toko kita Mas Alwir Daud Dan Mas Riza Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Mohon maaf Minta maaf apabila Ada kata-kata yang salah Yang terlontan dari Kita semua Ya kan Ada Bupata bilang Ya kan Bersakit-sakit dahulu Berenang-renang kemudian Sakit-sakit dahulu Minum obat kemudian Oke Betul Enggak ada kalimat kamu Terlalu lama Enggak usah Ya kan Langsung aja Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih